Tidak ada sesuatu yang bisa menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja selama kita ada di dunia ini. Tetapi saya tetap yakin bahwa ketika kita berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, dan saya tetap yakin bahwa nanti satu saat ketika kita noleh ke belakang, kita melihat titik waktu hari ini, kita berdiri hari ini, mungkin hari ini saudara menghadapi sesuatu yang berat, mungkin hari ini saudara menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, mungkin hari ini saudara menghadapi sesuatu yang mustahil, tetapi apabila kita berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, nanti ada satu titik di mana kita noleh, kita melihat titik hari ini, kita bisa tersenyum. Kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan menjadikan semuanya itu baik. That's it. Hanya itu doa saya, hanya itu yang saya rindukan, supaya kita semua bisa tetap setia sampai pada akhirnya. Meskipun tidak mudah, ya memang tidak mudah. Nubuatannya seperti itu, ya kan? Tuhan Yesu saja waktu di zaman Tuhan Yesu saja banyak bicara tentang angkatan ini, angkatan ini, angkatan ini. Ini kalau saudara ingat, ya kan? Angkatan yang apa? Angkatan yang jahat, angkatan yang kalau bahasa Inggrisnya itu perverse, perverse, twisted, warped katanya. Itu sesuatu yang twisted. Jadi twisted itu tidak langsung apa ya, kelihatannya benar-benar jahat. twisted tapi, dipelintir gitu saudara ya, bahasanya kalau bahasa kita. Dan saudara tahu, demikian juga malam hari ini, saya hanya berharap, saya hanya berharap, kita bisa melewati semua ini dengan tetap setia. Itu saja. Saya tetap berdoa sama Tuhan, ya kan? Seperti doanya yang ada di dalam firman Tuhan. Tuhan, jangan biarkan engkau jadikan jadikan kita itu miskin, sehingga kita itu mengutuki Tuhan. Kekurangan serba, kekurangan sehingga kita mengutuki Tuhan. Tapi jangan juga jadikan kita itu berlimpah-limpah sampai kita lupa Tuhan. Intinya apa? Intinya jangan sampai kita keluar dari jalannya Tuhan. That's it. Hanya itu kerinduan saya. Jangan sampai kita itu keluar dari jalannya Tuhan, dan masuk kepada jalan yang jahat. Tapi yang sulit menurut saya adalah, malam hari ini yang saya akan sedikit angkat saudara, ini mungkin satu tingkatan yang lebih dalam. Jadi kalau saudara nanti, saya berharap saudara bisa menangkap tanpa di-twist it. Karena ini sesuatu yang lebih dalam menurut saya. Dan it's not easy. Karena pas semakin saya membaca firman Tuhan, semakin saya menggali firman Tuhan, semakin saya menemukan, oh ternyata, ternyata Tuhan itu memang punya maksud untuk kita semua. Untuk umatnya yang ada di dunia ini. Bukan kita, wah kebetulan kita ada di dunia ini. Tidak. Ternyata memang Tuhan punya maksud yang luar biasa. Dan yang saya akan angkat malam hari ini adalah satu kisah. Kalau saudara tahu ini mungkin sedikit disalah pahami, sedikit disalah kira, sedikit disalah mengerti dalam kehidupan kekristenan. Kalau kita tahu saat ini, hari ini, apakah ada baik suci berdiri? Tidak ada, kita tahu. Baik suci yang pertama yang didirikan di zaman Salomo, dihancurkan, dihancurkan. Ya mereka diasingkan kemudian. Kemudian baik suci yang kedua pun, yang dibangun di Masa Raja Herodes, juga dihancurkan. Sekitar tahun 70 setelah Masehi. Dihancurkan. Akhirnya hasilnya hari ini tidak ada baik suci. Tidak ada baik suci. Dan nubuatannya akan terjadi. Nanti someday akan muncul, tapi itu akan diduduki oleh antikris. Kita tahu nubuatannya panjang saudara. Anyway, ada satu problematik disini yang menurut saya, menurut saya ini worth, supaya kita lihat kembali. Kenapa? Karena, kalau enggak, kita akan salah ngira. Kita akan salah ngira. Kita akan merasa bahwa, oh, it's not relevant for us. Itu enggak relevan, itu enggak ada hubungannya sama kita. Enggak ada hubungannya. Tapi itu ternyata, kalau kita ambil esensinya saudara, core-nya, kita bisa tahu bahwa, hal itu juga terjadi hari-hari ini. Dan ini yang Tuhan inginkan. Kita umat Tuhan itu, jangan ngambil kulit luarnya doang. Ini yang saya sayangkan. Dan ini yang membuat banyak keributan, diantara umat Tuhan sendiri. Kenapa? Karena mereka masih-masih cuma melihat kulit luarnya. Begitu kita masuk ke dalam intinya, esensinya, core-nya, dari firman Tuhan kita bisa tangkap, oh, kita bisa ngerti, oh, ternyata Tuhan itu maunya seperti ini. Makanya saya seringkali bilang, dan ini mungkin asing term ini bagi orang Kristen, bahwa dari kejadian sampai wahyu itu selaras. tetapi ada yang bilang, eh, enggak mungkin. Itu satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Bahkan bapak-bapak gereja ada banyak, salah satunya, kalau saya enggak salah, Marsion dia sebut, enggak mungkin, orang Kristen tidak bisa mendasarkan pengajarannya, kepada perjanjian lama, dia bilang. Dia bilang seperti itu. Seharusnya, orang Kristen cuma bawa, ya itu perjanjian baru saja cukup. Saya bilang, enggak bisa. Why? Itu mereka sedang mengkotak-kotakkan firman Tuhan, saya bilang. Mereka enggak bisa ambil esensinya, mereka cuma lihat kulit luarnya. Ada yang bilang seperti ini lagi, oh, kalau kamu berpatok kepada perjanjian lama, artinya kamu tidak mendapatkan grace dari Tuhan. Siapa bilang, saya bilang. Loh, iya itu cuma ada di perjanjian baru, waktu kejadian Tuhan Yeshua mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kita menerima keselamatan secara cuma-cuma itu adalah grace, yes. Amen saya bilang. Tetapi kalau kita mengira di dalam perjanjian lama, tidak ada grace yang sedemikian besar, yang dilakukan oleh Tuhan yang sama. Kita sedang di dalam error yang sangat fatal. Kenapa? Saudara lihat, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, jutaan orang keluar jalan kaki. Saya bahas kemarin, hari Minggu. Saudara, itu kalau saudara lihat gambarannya yang ada dalam eksodus bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melakukan apa supaya mereka layak ditebus keluar dari Mesir? Mereka tidak melakukan apa-apa. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan kemerdekaan kepada mereka cuma-cuma. Wow, that's the same grace saya bilang. That's the same grace. Kasih karunnya yang exactly sama yang diberikan seperti ketika Tuhan Yeshua memberikan menebus. Dan itu adalah kasih karunnya yang sama yang diberikan oleh Tuhan yang sama, saya bilang. Tuhan kita tidak pernah berubah. Tidak ada Tuhan perjanjian lama, Tuhan perjanjian baru. Tidak ada. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhannya satu. Dan ini buat beberapa orang Kristen, ini term yang sangat asing. Tapi kalau saudara lihat ya, eksodus itu luar biasa. Kalau saudara lihat bangsa Israel keluarnya pakai apa? Jalan kaki. Tapi saudara bayangkan kalau saudara hidup di tengah-tengah mereka hari itu. Yang mana bangsa Mesir itu adalah bangsa yang paling, saya bilang, paling sophisticated di atas muka bumi di zaman itu. Teknologinya paling canggih, senjatanya paling canggih, orang-orangnya paling pinter, sainsnya yang paling maju, kedokterannya yang paling maju. Di zaman itu, Mesir, bayangin, dan budak berjalan kaki, ngelawan apa? Ngelawan apa? Chariot waktu itu. Kereta kuda, ya kan? Kereta kuda yang dimiliki oleh bangsa Mesir. Saudara tahu, bangsa-bangsa lain yang punya senjata, macem-macem, punya tembok, punya benteng, punya wilayah. Mereka takut sama bangsa Mesir, takut kenapa? Takut kereta kudanya. Kalau zaman sekarang itu kereta kuda itu mungkin, mungkin zaman sekarang itu ikul dengan apa? Drone. Drone yang paling canggih, bawa rudal, bawa segala macam, hellfire, ya kan? Hellfire itu nama rudal, saudara, ya kan? Api neraka, kalau diterjemahin, serem juga. Kalau zaman sekarang itu ikul, seperti itu kereta kudanya bangsa Mesir. Sekarang bayangin, budak, kunuk-kunuk, jalan kaki. Enggak bawa apa-apa, enggak punya senjata apa-apa. Dikejar sama senjata yang tercanggih di atas muka bumi. Lu yuk, pantas mereka takut. Pantes mereka teriak-teriak, pantas. Tapi Tuhan membuktikan hari itu, bahwa keterbatasan manusia, It's real. Di hadapan Tuhan yang hidup, senjata secanggih apapun, teknologi secanggih apapun, apapun yang manusia pikirkan, it's nothing di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Budak jalan kaki bisa melewati laut yang terbelah, tapi senjata dan kendaraan yang paling canggih di atas muka bumi zaman itu, rodanya tersangkut. Enggak bisa jalan. Mundur enggak bisa, maju enggak bisa. Kemudian apa? Airnya balik. Habislah. Kalau kata sepupu kita, amsyong lah. Amsyong mereka semua. Di dalam laut itu. Habis. Teknologi paling canggih. Bayangin. Tuhan membalikkan keadaan. Gampang buat Tuhan. Itu Tuhan yang kita sembah. Luar biasa. Kalau saudara lihat gambarannya apa yang terjadi di Exodus, itu juga terjadi di perjanjian baru. Saya bilang. Jadi kalau saudara bingung, lihat apa yang ada di perjanjian baru, saudara lihat ke belakang. Saudara akan temukan jawabannya. Oh maksudnya Tuhan itu kayak gini. Karena apa? Saya berani bilang. Semua yang ada di dalam perjanjian baru, ada sinkronnya, ada keselarasan di dalam Torah. Perjanjian lama. Semua. Semua saya bilang. Kenapa Tuhan Yesua kasih makan 5.000 orang? Why? Why exactly 5.000? Dikatakan jumlahnya. Why? Kenapa? Saudara tahu? sebelumnya Daud berperang melawan bangsa lain berperang, bawa berapa orang? 5.000. Gambaran yang sama. Daud manusia, raja yang terbesar, dia memimpin 5.000 orang menuju maut. Perang. Tapi Tuhan Yesua, raja di atas segala raja, raja yang lebih besar dari Raja Daud. Dia bawa 5.000 orang dan provide the provision untuk hidup mereka. Kasih mereka makan, beri mereka kehidupan. Kalau manusia bawa, biasa bisa membawanya ke kematian. Tapi kalau Tuhan Yesua, Tuhan yang hidup, akan membawa kita kepada kehidupan. Banyak, saudara. Keselarasannya itu banyak. Kenapa Petrus? Petrus ingat, Petrus di penjara. Waktu apa? Petrus itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama? Oh baru, berarti saudara bangun, tidak ngantuk. Kalau ada yang bilang, Petrus itu perjanjian lama, itu kan saudaranya Elia. Waduh, ngawang saudara ya kan. Petrus perjanjian baru, Petrus ditangkap, di penjara. Saudara ingat ceritanya? Di penjara, kemudian dia dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Waktu apa? Saya tanya. Ingat? Tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat. Kenapa? Buat orang Kristen, remeh. Tapi kalau saudara, lihat firman Tuhan dan semuanya selaras, Petrus di penjara exactly waktu Pesah. Kenapa Pesah? Pesah exactly ketika malaikat Tuhan membawa Petrus. Saudara lihat kata-katanya, detail kata-katanya. Itu exactly kata-katanya semua itu mirip yang ada ketika Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Pesah. Exactly. Selaras, saya bilang. Selaras. itu kenapa saya selalu bilang kalau saya perjanjian lama dan perjanjian baru ada satu benang merah yang luar biasa tebal kalau saudara tidak bisa melihat itu. Sayang menurut saya. Why? Karena saudara sedang miss inti sari dari apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita yang singkat ini. Saya bilang singkat di atas muka bumi ya. Anyway, saya angkat tadi tentang mestinya tentang baik suci. Tentang baik suci. Baik suci yang pertama hancur. Baik suci yang kedua hancur juga. Kalau menurut di dalam tafsiran di dunia kekristenan mereka selalu bilang nah itu hukumannya. Hukuman buat orang Yahudi. Why? Karena mereka menyalipkan Tuhan Yesyua. Karena mereka menyalipkan Mesias mereka menyalipkan Tuhan. mereka dihukum akhirnya baik suci tahun 70. Hancur. Saya bilang enggak salah. Tapi sebagian masih. Benarnya itu sebagian. Kalau kita cuma sampai sebatas level itu tingkat itu itu masih di permukaan saudara saya bilang. Itu belum masuk ke dalam. Belum. Kenapa? Karena kalau kita ngambil esensinya. Kalau kita cuma di permukaan enggak relevan buat kita. Ya kan? Loh kita nerima Tuhan Yesyua kok jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi enggak mungkin. It's not relevant for us. Ya enggak? Wah itu buat orang Yahudi. Dihukum baik suci-nya dihancurin ya sudah urusannya mereka. Kita enggak kok. Itu it's not for us. Kita akan pikir seperti itu. Artinya apa? Kita sedang miss sesuatu yang ada di situ. Kita miss apa yang message Tuhan sebenarnya. Kenapa sampai baik suci itu bisa dihancurkan. Fokus malam hari ini terutama yang kedua. Saya berharap kalau kita mengerti tentang hal ini kita akan tangkap esensinya alasan yang sebenarnya maka kita enggak akan ngulangi kesalahan yang sama. Yang mereka lakukan waktu itu. Karena apa? Karena kalau saudara lihat baik-baik nanti esensinya kenapa maka saudara akan melihat sebetulnya menurut saya pribadi dunia kekristenan sedang melakukan kesalahan yang sama. Dunia kekristenan sedang ke arah dan menurut saya lebih dalam masuk ke sana. Ke error yang mereka lakukan sehingga mengakibatkan waktu itu baik-baik suci yang kedua dihancurkan. Itu satu pukulan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan waktu itu. Umat Israel. Dan kalau saudara lihat sebelum Tuhan Yesua banyak memperingatkan ya. Tuhan Yesua banyak memperingatkan tentang hal ini dan untuk mengerti apa mengapa alasannya kita harus lihat buka wawasan dulu yang lebih luas yaitu yang pertama saya akan ajak saudara lihat apa perkataan Tuhan Yesua peringatan yang Tuhan Yesua berikan. Ada banyak saudara ya, ada banyak. Saudara akan menemui saya cuma ambil satu saudara. Markus pasal yang ke-8 saya cuma ambil satu aja ini dari perkataan Tuhan Yesua memperingatkan tentang apa yang terjadi di generasi itu. Markus 8 sudah ketemu semua kita akan baca ayat yang ke oke kita langsung aja kita langsung baca ayat ke-38 versi Indonesia katakan LAI sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelah dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saya yakin kalau saudara baca firman Tuhan dan saudara cukup familiar dengan ayat-ayat firman Tuhan saudara akan tahu bahwa Tuhan Yesua nyinggung frase ini banyak di dalam perkataannya. Yang ingin saya garis bawah yang saya cetak tebal ya for whoever is ashamed siapa yang malu akan aku dan firmanku dibilang aku dan firmanku enggak cuman aku tapi apa firmanku enggak cuman malu sama Tuhan Yesua tapi juga malu mengakui firman Tuhan maka di dalam adulteress adulteress dibilang unfaithful tidak setia generasi yang tidak setia ini kenapa ini langsung kayak eye-catching di mata saya karena tema kita tahun ini faith ya kan dan disini ditulis unfaithful generasi yang tidak setia unfaithful and pre-eminently sinful generation generasi yang berdosa ya berdosa dan tidak setia saudara ingat ya kan angkatan ini wah banyak waktu murid-muridnya Tuhan Yesua ya kan tidak berhasil menyembuhkan seorang anak yang kena epilepsi Tuhan Yesua exactly ngomong hal yang sama lagi berapa lama lagi aku harus di tengah-tengah kalian angkatan yang berdosa dan tidak percaya unfaithful juga diulang-ulang terus oleh Tuhan Yesua karena ini adalah peringatan dan ini sebetulnya sebetulnya ini adalah alasan kenapa pada akhirnya 70 tahun kemudian baik suci itu dihancurkan dasarnya pandada ayatnya kita akan lihat nanti dasarnya saudara kenapa saya bilang kalau kita melihat apa yang ada di perjanjian baru saudara bingung saudara ingat apa yang ada di perjanjian lama ya anyway term perjanjian lama perjanjian baru ini pun saya tidak begitu tapi kita sudah familiar dengan itu ya sudah saya tetap ngomong apa yang ada di perjanjian baru saudara lihat di perjanjian lama ada atau enggak dan perkataan ini frase ini begitu pentingnya sampai mancep nempel di pikiran murid-muridnya Tuhan Yesua dan mereka tetap mengingat itu kenapa saya bilang seperti itu ternyata ini diulangi oleh Petrus kita buka ya cepat kisah pasal yang kedua kisah pasal 2 ayat 40 ketika itu Petrus challenge orang-orang yang ada di untuk meraihkan Shavuot di Jerusalem dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh ia ini siapa? Petrus dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini exactly saya kutip lagi amplified katakan apa be safe from this crooked perverse wicked unjust generation berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh angkatan generasi generasi dimana Tuhan Yesua dan para murid-muridnya hidup saat itu apa yang mereka lakukan? kenapa Tuhan Yesua berulang kali mengatakan tentang hal ini angkatan yang tidak benar angkatan yang pervert angkatan yang twisted angkatan yang warped dibilang bahasanya macam-macam intinya sama intinya sama dan ternyata hal ini hal ini pernah diucapkan dan bukan eksklusif Tuhan Yesua yang mengucapkan ternyata hal ini sudah muncul bertahun-tahun sebelum Tuhan Yesua dan ketika itu hamba Tuhan yang sangat besar Nabi Tuhan yang luar biasa Musa pemimpin bangsa Israel yang luar biasa dia sudah ngomong tentang hal ini ternyata itu kenapa saya selalu bilang perjanjian lama perjanjian baru selaras ya selaras dan kalau kita saudara saya akan ajak nanti saudara lihat pandangan dari tafsiran dari umat pilihan dari orang-orang Yahudi seperti apa tentang hal ini dan saya itu shock sebetulnya saya shock dari sisi kalau dunia kekristenan saya shock tapi satu sisi yang lain ini dua koin yang sama menurut saya satu sisi yang lain kalau saya melihat orang Jews mereka yang mendalami firman Tuhan mereka yang belajar Torah mereka yang bisa mengekstrak treasure yang luar biasa dari firman Tuhan tapi mereka tidak percaya Mesias buat Tuhan Yesus itu Mesias itu saya juga bingung saudara satu sisi tapi anyway ini dua sisi yang menurut saya sama saja makanya kalau saudara berada di tengah-tengah satu kelompok ya kan dimana saudara itu saudara terbuka oh iya ini jalan yang benar itu kayak ada selubung yang Tuhan bukakan kalau menurut saya ini grace yang luar biasa jadi grace itu bukan oh kita sekarang kita sudah ditebus kita berbuat dosa artinya Tuhan Yesua berkorban di atas kayu salib dia mengampuni dosa kita hari ini dosa masa lalu dan dosa yang akan datang katanya menurut saya no itu tafsiran yang kurang akurat menurut saya tapi grace yang sebenarnya adalah ketika kita bisa menjalani firman Tuhan ada selubung yang menutup kita dan selubung itu terbuka dan kita bisa melihat firman Tuhan exactly seperti apa yang ada di dalam bayangannya Tuhan saya yakin ketika seseorang sadar akan hal itu rohnya pasti pasti terasa saya yakin ketika seseorang mendengar firman Tuhan yang sejati ajaran yang sehat kalau termnya Rasul Paulus ajaran yang sehat saya yakin ada yang mercik di dalamnya terasa rohnya itu kayak bergolak iya ini ada sesuatu yang klik gila ya kan ada sesuatu yang klik kalau saudara memang mencari kebenaran dan ketika saudara dengar kebenaran itu sesuai dengan apa yang saudara cari itu itu kayak ada yang klik kayak nyambung langsung dan itu kalau saudara saudara nurture saudara nurture saudara apa nurture itu apa saudara saudara pelihara saudara saudara pelihara saudara jagai supaya iman itu bisa bertumbuh jadi luar biasa saya yakin gak gampang goyang gak gampang sebentar dengar pengajaran yang seperti apa wah ikut sebentar dengar yang ini wah ikut gak ada jangkarnya enggak tapi seseorang yang dia klik dan dia menemukan kebenaran itu dan dia yakin dari Tuhan selara semua salah satu cirinya yaitu tadi yang saya sering bilang selara semua firman Tuhan ini selara semua itu salah satunya yang klik gitu ya kan selama itu masih bertentangan saudara satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan itu ada yang bilang ada yang bilang oh kalau kita nanti kita itu kan ada tubuh jiwa roh tubuh kita kembali ke tanah nanti roh kita kembali ke Tuhan jiwa kita yang dihukum dosanya buat saya ini ini tabrakan banyak ayat saudara ada yang nafsirkan seperti itu kalau saudara buka wawasan ada orang-orang oh iya bener ya oh bener ya ditelen semua ditelen saudara gak ada filternya filter itu apa itu roh kudus yang ada di dalam kita roh yang bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan spirit of discernment salah satunya yaitu cirinya pasti selaras kelop firman Tuhan ini gak bertentangan satu dengan yang lain nabi Tuhan rasul Tuhan gak ada satu pun yang bertentangan seringkali orang nabrakkan Paulus saya bilang no Paulus ini sangat sangat selaras dengan Torah Tuhan kalau ada orang yang bilang Paulus itu menentang Torahnya Tuhan saya bilang no 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 itu itu dia melihat Paulus dari level yang bawah coba mengerti tulisan Paulus dari levelnya Paulus jangan baca tulisannya Paulus dari level kita jangan kita bisa salah mengerti dan saya ajak kita akan lihat ini ternyata tentang angkatan ini sudah ditulis oleh Musa dan ini adalah perkataan Musa di dalam ulangan pasal yang ke 32 ini adalah nyanyian ketika Musa sudah menghadapi waktu-waktu akhirnya ya kan saudara saya semakin hari saya merasakan sekali apa yang dikatakan Rasul Paulus itu benar mati itu keuntungan tapi kalau aku hidup hidup untuk Kristus saya itu sering ngomong sama istri saya wih memang benar kalau mati itu itu keuntungan saya semakin melihat iya hidup toh semua orang akan mati it means kalau kita memang mati diberi kematian yang dari Tuhan full age it means tugas kita selesai menurut saya lebih enak ya kan lebih enak saudara kalau tugasnya selesai cepat meninggalkan dunia ini buat saya ya ini ketika ini Musa jadi orang yang tahu exactly dia itu menjalani jalannya Tuhan kenapa ada yang bilang enggak takut mati ya kan seperti Rasul Paulus enggak takut mati karena apa mati kematian itu hanya alah fase saya bilang fase ya kan fase untuk kita masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya this is not our home this world ini bukan rumah kita dunia ini bukan rumah kita bukan perhentian akhir kita ada kehidupan yang lebih baik kehidupan yang kekal ada satu bukan dunia ya satu dimensi yang lebih baik dari apa yang kita jalani hari ini ya kan apalagi kalau sudah lagi pusing stress ya kan ngadepi masalah banyak masalah banyak ini wah memang Rasul Paulus itu benar saudara anyway ini Musa ini adalah nyanyian Musa ketika dia menghadapi waktu-waktu akhirnya dia tidak takut tidak ada ketakutan sedikitpun menghadapi kematian kalau saudara baca baik-baik dia apa dia itu inget-ingetin semua dia ingetin semua dia pesen-pesen kalau bisa dia itu apa yang bisa aku pesenin sama bangsa Israel mulai ayat yang keempat gunung batu yaitu Tuhan yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil Elohim yang setia dengan tiada kecurangan adil dan benar dia berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit oke mungkin bisa minta tolong the deeds of the mighty rock are perfect segala tindakan dari gunung batu yaitu Tuhan itu sempurna sempurna semua tindakannya for all his ways are just karena seluruh jalan-jalannya itu adil a faithful God Tuhan yang setia kalau literally Tuhan yang beriman itu kenapa kita belajar iman ada iman setia ada iman percaya kenapa Tuhan cuma bisa satu faithful God kalau iman percaya dia percaya ya anyway without injustice he is righteous and upright tanpa ketidakadilan dia itu yang benar dia itu yang paling benar pokoknya tidak ada celanya lebih jelas ya menurut saya lebih jelas destruction is not his kehancuran itu bukan datang dari Tuhan bukan datang dari dia it is his children's defect itu kesalahan dari anak-anaknya sendiri loh lain kan ini kenapa saya bilang saya baru baca ini ini terjemahan bisa sepertinya berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya mereka yang bukan lagi anak-anaknya menurut saya tidak pas why? karena dibilang destruction is not his kalau engkau secara tidak langsung artinya ini kalau engkau mengalami sesuatu yang buruk kalau bangsa Israel mengalami sesuatu malapetaka masalah ya pembuangan kemudian baik suci dihancurkan mereka mengalami exile itu bukan dari Tuhan destruction is not his erase his children's defect ini kekurangan kesalahan dari anak-anaknya sendiri you crooked and twisted generation hai engkau generasi yang crooked jahat twisted yang melintir gitu ya kan saudara muncul sama seperti yang dikatakan Tuhan Yeshua sama nah untuk melihat lebih dalam saya lihat ini satu komentari ya saya baca satu komentari dan saya cukup shock saudara ternyata ini dibandingkan dengan perkataan Musa hai bangsa yang bebal ya kan 32 ayat 6 hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana dibilang itu dibilang am amnaval ya diartikan bangsa yang bebal bisa tetapi ada beberapa rabi yang dia dia tidak menerjemahkan seperti itu dia tidak menerjemahkan bangsa yang bebal tetapi terjemahannya saya shock ketika melihat terjemahan ini kenapa saya ajak kita lihat satu komentari ya satu komentari sekali lagi komentari ini bukan kebenaran tapi karena ini berhubungan dengan sejarah dan apa yang terjadi di jaman baik suci yang kedua mereka punya recordnya anyway slide berikutnya saya ambil dari rabai naftali zevi yehuda dia punya komentari yang namanya haamek davar dia bilang seperti ini the israelites of the first temple period jadi bangsa israel di jaman baik suci yang pertama baik suci yang pertama ya ingat baik suci yang pertama itu yang didirikan oleh salomo mereka bersalah melakukan dosa yang sangat fatal kenapa dihancurkan sampai sama tuhan berarti ini kan parah baik suci dimana tempat itu kehadiran tuhan di atas muka bumi diizinkan tuhan untuk dihancurkan karena bangsa israel yang memegang mandat itu dari tuhan mereka melakukan dosa yang sangat fatal cardinal sins yaitu apa idolatry penyembahan berhala murder pembunuhan and forbidden sexual relations dan mereka melakukan hubungan seksual yang dilarang yang dilarang itu apa ya kan cowok sama cowok ya kan kemudian sama binatang sebagainya sama istrinya orang lain itu dilarang dan mereka melakukan itu semua dan saudara tahu kalau yang mengerti tentang background jewish background tiga ini tiga dosa ini ini pantas untuk dihukum mati tiga dosa ini mereka lebih baik mati daripada mereka melakukan dosa ini sebetulnya mereka punya konsep seperti itu tapi di jaman baik suci yang pertama mereka melakukan dosa ini masuk akal ya kan kalau Tuhan menghancurkan baik suci ya make sense masuk akal tapi berikutnya they had drifted tragically war from the life of Torah mereka sudah melenceng jauh hidupnya dari Torah Tuhan itu kenapa dihancurkan tetapi saudara lihat by the time ini komentarinya untuk ayat itu tadi yang kita baca by the time of the second temple tapi waktu di baik suci yang kedua however the destruction at the hands of the Romans attributes to sinad hinam sinad hinam kehancuran baik suci yang kedua itu akibat oleh Roma bangsa Roma itu akibat oleh sinad hinam maaf sinad hinam itu sinad hinam itu internal animosity between Jews yaitu ada di dalam mereka itu perseteruan baseless hatred satu dengan yang lain itu benci tidak ada sebab loh kok bisa aneh kan tidak ada sebabnya tapi benci satu dengan yang lain mereka bilang at the time at that time Jews were padahal waktu di jaman baik suci yang kedua Jews were occupied with Torah at the service of God however that land he says to bloodshed for the sake of heaven how so padahal di jaman baik suci yang kedua mereka itu belajar Torah dan mereka itu berusaha melakukan Torah sedemikian rupa tetapi dibilang komentarinya bilang tapi yang mereka lakukan itu justru seperti penumpahan darah demi surga loh kok aneh padahal mereka kalau yang generasi yang baik suci yang pertama masuk akal tindakan mereka melenceng jauh dari Torah mereka menyembah berhala mereka membunuh tapi jaman baik suci yang kedua loh mereka belajar Torah sungguh-sungguh mereka menghabiskan waktu mereka belajar Torah dan mereka the service of mereka melayani Tuhan sedemikian rupa tapi dibilang tapi mereka juga melakukan penumpahan darah demi nama surga loh kok bisa kok bisa ternyata ini selaras kalau saudara lihat ya semua perkataan Tuhan Yeshua kenapa Tuhan Yeshua bilang apa Tuhan Yeshua bilang sama mereka ingat perpuluhan jintan semua kau kembalikan tetapi yang lebih utama tidak kau lakukan kasih tidak kau lakukan ingat itu yang Tuhan Yeshua itu yang Tuhan Yeshua katakan artinya apa artinya kalau kita lihat baik-baik ini sudah mulai muncul kehancuran baik suci yang kedua it's not exclusive itu bukan eksklusif karena gara-gara Tuhan Yeshua disalibkan tapi seharusnya kalau saudara lihat saudara harus melihat alasan kenapa Tuhan Yeshua sampai disalib ya kan kalau kita ngambil esensinya gak cuma lihat kulitnya kulit permukanya oh gara-gara Tuhan Yeshua disalib oke tapi kalau saudara ambil esensi yang di dalamnya seharusnya saudara bertanya lagi loh kenapa mereka sampai menyalibkan Tuhan Yeshua ya kan nah ini alasannya ternyata ini how so dibilang ya kemudian next ini lanjutannya saudara because karena they judge anyone who transgressed in any respect mereka akan menghakimi orang lain yang melakukan yang gak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan apa yang ada dalam pikiran mereka mereka akan menghakimi orang itu sebagai apa mereka akan ngecap orang itu pengkhianat mereka akan ngecap orang itu saduki mereka akan mengecap orang itu sesat ternyata and as result their conduct become corrupt dan hasilnya adalah tindakan mereka itu menjadi corrupt buruk ya kan apa menjadi jahat despite the fact that it was for the sake of heaven padahal yang mereka lakukan itu mereka pikir itu demi nama surga demi nama surga kalau saudara mau tahu gambarannya apa yang orang Kristen lakukan di abad pertengahan orang Kristen Eropa mereka mencanangkan mereka akan perang untuk nama Tuhan exactly sama ya kan itu kenapa saya bilang kalau kita ngambil esensinya kita akan ngerti oh ini ini juga terjadi di zaman ini bukan hanya sekedar oh kalau Tuhan Yusuf disalib menghancur oh enggak ternyata ada yang lebih dalam dari itu that is why they are called a warped and twisted generation itu kenapa mereka dipanggil generasi yang twisted generasi yang jahat because good and evil were so interwoven in their guna karena kelihatannya di dalam tindakan mereka yang kelihatan itu kayaknya apa yang baik dan yang jahat itu kayak apa ya kayak itu terajut sama-sama saudara jadi kayak yang mereka lakukan itu ya mungkin sesuai firman Tuhan tapi kok ya jahat ya kan contohnya ketika Tuhan Yusuf menegur mereka apa mereka enggak kasih mereka bilang gini oh kalau kamu mestinya biasanya kamu kasih uang untuk kasih tunjangan orang tuamu ya kan setiap bulan tapi kalau uang tunjangan untuk orang tuamu itu kamu masukkan kebaik suci enggak apa-apa jadi kamu enggak usah ngasih orang tuamu enggak apa-apa pokoknya kamu ngasih kebaik suci kayaknya baik mereka melakukan firman Tuhan ngasih perpuluhan ngasih ini kembalikan kebaik suci wah mungkin di tengah-tengah baik suci mereka dicap orang yang very royal ya kan orang yang very generous orang yang sangat murah hati orang yang suka ngasih tetapi satu sisi yang lain apa yang mereka berikan itu itu bukan semestinya yang ditujukan untuk itu oh ternyata itu jatah yang mestinya untuk orang tua mereka tunjangan untuk orang tua mereka itu mereka ambil kasih ke sini jadi kayaknya mereka kebaikan dan kejahatan itu kayaknya berjalan bersama-sama untuk karuan waktu itu interwoven mereka good and evil were so interwoven in their conduct and it is difficult to separate good and evil dan waktu itu sangat sulit untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang jahat ketika ketika kejahatan itu dilakukan untuk apa untuk satu cause untuk satu tujuan yang sepertinya mulia satu tujuan yang sepertinya kudus ketika saya baca ini ngeri ngeri loh kalau kita melakukan firman Tuhan seperti apa yang kita pikirkan bukan seperti apa yang Tuhan inginkan ngeri kehancuran yang menunggu kehancuran enggak ada lain akhirnya mereka sejarah mencatat mereka mengalami kehancuran mereka mengalami sesuatu yang buruk why padahal sepertinya mereka melakukan firman Tuhan ya enggak berarti kenapa saya seringkali ngulang-ngulang Tuhan Yeshua datang Tuhan Yeshua datang yang pertama seharusnya dia itu meluruskan meluruskan gini loh kamu pikir kamu melakukan torahnya Tuhan kamu pikir kamu melakukan yang benar tapi yang kamu lakukan itu tafsiranmu sendiri enggak sama kenapa dia selalu selalu jawab halaka dengan firman Tuhan dia selalu jawab mungkin tradisi dengan firman Tuhan kenapa seharusnya torah itu lebih tinggi daripada tradisi mereka ada tingkatannya saudara kalau kita ngerti cara mereka cara mereka determine halaka mereka nge-set halakanya ini ya kan itu kenapa sabat waktu itu mereka dikomplain ya kan murid-muridnya dikomplain kenapa kamu murid-murid muku sabat sabat kok meti makanan meti gandum enggak boleh kan meti gandum kenapa kamu nyembuhin waktu sabat dibalik sama Tuhan Yisya loh kamu loh kamu boleh nyunat waktu sabat nyunat yang satu bagian tubuh yang enggak besar ya kan kepala lebih besar kamu bolehin sekarang aku yang nyembuhin seluruh badan lu kan mestinya lebih besar ini kan mestinya lebih tinggi daripada itu saya itu baru ngerti oh ternyata Tuhan Yisya itu membawa itu Tuhan Yisya itu membawa bagaimana seharusnya mereka melakukan Torah Tuhan seperti pikiran Tuhan seperti sang perancang ketika merancang ini semua bukan menurut pemahaman mereka sendiri no tetapi saudara tau sekarang kenapa mereka ternyata ada yang lebih jahat daripada mereka yang melakukan kejahatan yang kayaknya jelas-jelas itu ya tadi membunuh berjinah atau melakukan dosa seksual kemudian yang satunya lagi apa cardinal sins tadi apa oh penyembahan berhala ternyata ya kan Rabi Naftali ini ada lagi yang mendukung tulisannya dia slide mungkin dia ambil juga dari literatur dari sebuah literatur Tosefta menakhot why was Jerusalem at the time of the first temple destroyed kenapa Jerusalem pada waktu baik suci yang pertama itu dihancurkan karena itu tadi ya penyembahan berhala berhubungan seksual yang tidak seharusnya dilakukan dan penumpahan darah ya pembunuhan itu banyak diantara society waktu itu di tengah-tengah masyarakat waktu itu tetapi ketika zaman baik suci yang kedua we recognize that it's inhabitants kita mengenal bahwa penduduk-penduduknya itu labored in the Torah mereka itu belajar sungguh-sungguh mencari kebenaran sungguh-sungguh and were scribulous in giving tides dan mereka itu kayaknya ketat kasih perpuluhan bayangin tetapi why then were they exa tapi kenapa mereka mengalami pengasingan because they love money mereka kasih perpuluhan yes tapi mereka apa cinta uang artinya apa ya saudara lihat seperti waktu itu Tuhan Yesus menegur menegurnya yang ditegur pemimpinnya bukan yang kasih perpuluhan pemimpinnya orang-orang farisi kamu nyuruh orang-orang itu seperti itu artinya apa mereka cinta uang dibilang orang farisi orang saduki waktu itu mereka cinta uang mereka kayaknya strik kasih perpuluhan tapi di sisi yang lain hati mereka mereka cinta uang and hated one another dan saling membenci satu dengan yang lain ini kalau saudara mau tahu esensinya mereka cinta uang dan mereka apa saling membenci satu dengan yang lain saling membenci satu dengan yang lain which teaches us that God hates hatred between people dan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan membenci kebencian diantara umatnya and scripture records it as equal dan ayat-ayat yang ada itu menunjukkan bahwa itu sama kalau engkau membenci saudaramu dan ini perkataan Tuhan Yesua ya kan kalau ada tertulis apa jangan membunuh tapi aku berkata kepadamu ketika engkau mengatai saudaramu goblok bodoh istilahnya apa membenci saudaramu kamu seperti membunuh equal sama saya membaca ini saudara ini tulisan mereka itu sama seperti apa pandangannya Tuhan Yesua dan ketika saya merenungkan ini dua mata koin saya bilang orang Kristen ngomong orang Juhis itu jelek orang Juhis yang ngomong orang Kristen bahkan mereka ngomong Tuhan Yesua tidak benar padahal pandangannya sama dan ini kenapa di tempat ini diajarkan kita ini misi yang Tuhan kasih ke kita supaya kita bisa mendirikan jembatan jembatan supaya pada akhirnya nanti semua digenapi rencana Tuhan rencana Tuhan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya baru akan digenapi kalau ini jembatan ini sudah terjalin selama belum saya tidak yakin ya kan ada yang meramalkan tanggal ini tanggal itu tanggal apa jam berapa ya kalau saya sih buat saya lebih cepat lebih baik tapi kalau ini belum digenapi ini semua saya yakin tidak mungkin karena apa tunggu ini semua digenapi baru nanti Tuhan Yesua datang lagi untuk kedua kalinya hari-hari ini sedang menuju ke sana yes saudara lihat pertumbuhan dari Messianic Jews saudara-saudara kita yang Messianic sangat pesat hari-hari ini ini arahnya kemana ke situ nanti yang dari Jews dari Gentile seperti kita disatukan jadi satu selesai waktu itulah nanti Tuhan Yesua akan datang untuk kedua kalinya dan yang saya garis bawah disini adalah ternyata kehancuran dan Tuhan tidak suka itu hated one another saya juga menanam saya menggaris bawah kasih highlight ketika kemarin pertemuan dengan apa teman-teman yang melayani volunteer yang ada di youth saya juga tekankan hal yang sama saya tekankan hal yang sama kalau saya boleh ngomong ya di tempat ini Tuhan kasih firman Tuhan luar biasa yes Tuhan bukakan firmanya kita belajar firman Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa yes tetapi satu sisi kita tidak bisa berhenti di titik itu kita tidak bisa berhenti kita merasa kita yang paling benar kita berhenti kita merasa kita sudah melakukan kebenaran Tuhan kita berhenti di titik kita merasa oh aku sudah benar kok aku sudah baik kok sudah cukup yang aku lakukan kok ketika ada orang lain yang mungkin masih berproses berproses menuju ke arah yang benar menuju ke arah yang ini kita tidak bisa terima mereka saya bilang ini salah besar dan ini bukan yang Tuhan mau no bukan ini yang Tuhan mau dan saudara lihat sendiri mereka belajar torah mereka tapi mereka benci satu dengan yang lain Tuhan tidak suka Tuhan tidak suka dan saya ini yang yang mungkin saya akan gaungkan terus saya tidak tahu apa yang terjadi diantara saudara mungkin saya tidak tahu tetapi saya yang ada di tengah-tengah saudara saya sendiri saya ngadepi it's real itu ada konflik ketidak cocokan yang bisa mengarah kepada konflik it's real saya bilang itu ada nah hal ini jangan kita pupuk saya berharap saya berharap hari ini malam ini saya cuman berharap ayo siapa sebelum saya saya cuman pengen tanya siapa yang kepengen tahun 2020 hidup saudara diberkati sama Tuhan siapa saya juga mau saya enggak mau berkat yang Tuhan sediakan itu nyandet enggak mau saya tapi saudara ingat masmur 133 bilang apa 133 dan itu adalah tema kita berapa tahun yang lalu bilang apa sungguh alangkah baiknya indahnya bila saudara hidup rukun satu dengan yang lain ayat terakhirnya ngomong apa sebab berkat 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 dicurang siapa berkat berkat ngimani mobilnya ngimani rumahnya orang tanpa melakukan bagian kita tapi kita benci satu yang lain kita enggak suka sama saudara kita ngomong jelek di belakang kita cuma kumpul-kumpul terus kita ngomong sesuatu yang toksik saya bilang enggak ada gunanya malah itu akan menghambat berkat Tuhan menghambat kenapa masmur 133 exactly bilang seperti itu dan kalau di zaman baik suci yang kedua saudara akibatnya apa Yerusalem dihancurin sama Tuhan why because they hated each other bukan gara-gara mereka enggak 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 belajar Torah ya kan oh gara-gara mereka ternyata enggak mereka melakukan Torah seperti pikiran mereka sendiri dan kemudian mereka apa dan mereka menghakimi satu dengan yang lain mereka benci satu dengan yang lain mereka enggak suka satu dengan yang lain itu kenapa waktu di zaman itu waktu saya belajar kelas saya pertama kali itu fashionnya itu banyak saudara apa sektanya itu banyak ya kan banyak di zaman itu kenapa di zamannya Musa enggak ada enggak ada di zamannya Musa di zamannya Musa enggak ada itu baru muncul di zaman apa baik suci yang kedua memang ada Saduki ada Farisi ada Eseni ada macam-macam banyak saudara Zalet ada ada macam-macam ada Sikari ada banyak saudara sektanya apa sempalanya dari Yudaismo itu banyak waktu itu dan saudara lihat saya cuman kembalikan saya cuman nyeletuk saudara lihat keadaan kekristenan hari ini sempalanya ada berapa sempalanya ada berapa dan kalau saudara lihat kenapa saya bilang kalau di atas mimbar ini selalu ditekankan apa jangan langsung percaya semua yang diomongkan di atas mimbar ini jangan saudara seperti jemaah di Berea saudara pulang cek uji lihat belajar gali firman Tuhan kita belajar sama-sama kita maju sama-sama kita maju sama-sama sama-sama mau masuk surga tapi di dalam proses semua itu kalau kita sudah memulai tahun 2020 ini dengan cukup berat saya tidak tahu apa yang saudara alami mungkin ada yang saya tidak kok puji Tuhan tapi kalau saudara sudah memulai tahun 2020 ini dengan sesuatu yang berat saya cuma kasih tahu saya cuma diingatkan tentang hal ini itu kenapa saya tanya siapa yang mau diberkati tahun 2020 ayo kita wujudkan atmosfer yang ditulis oleh firman Tuhan di Masmur 133 itu terjadi di Bukit Sion amin dan kita akan lihat firman Tuhan akan digenapi selamat menikmati selamat menikmati